Suasana pemukiman warga perumahan Segaran Permai, Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, mendadak heboh. Pasalnya salah satu pekerja bangunan di salah satu rumah warga setempat tiba-tiba ambruk dan menghempuskan nafas terakhir kami siang. Suasana perumahan Segaran Permai, Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, mendadak heboh pada kami siang. Ini setelah adanya kabar tentang salah satu tenaga bangunan rumah Cip Hartawan Setiadi, 46 tahun, asal Desa Jogodayu, Kecamatan Setempat, mendadak ambruk dan meninggal dunia ketika bekerja bersama empat rekan-rekannya. Tim Inavis Polres Madiun terjun ke lokasi kejadian. Petugas kemudian melaksanakan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Proses evakuasi memakan waktu kurang lebih 40 menit, hal ini dikarenakan posisi korban yang berada di ketinggian sekitar 7 meter di atas scaffolding. Rekan kerja korban menceritakan sebelum kerja, korban sempat mengeluh, sakit dan pusing. Beberapa jam kemudian korban lantas memulai pekerjaannya, memasang galvalum di lantai atas. Seketika korban langsung jatuh pingsan mengembuskan nafas terakhirnya. Mengetahui Itu posisi puasa atau sepertinya? Tidak puasa ya? Tapi memang sakit dari pagi? Ya, menganakan langsung saja. Sudah berapa hari? Kerja ini hampir empat minggu. Kurban adalah sebagai pekerja, pekerja di lubang. Terus kemudian setelah mengeluh sakit, merasa pusing, tiba-tiba langsung meninggal. Posisinya di mana? Posisinya tadi di atas lantai dua. Melakukan cek TKP. Kemudian bersama-sama tim BBBD, tim Inavis dari Pores untuk melakukan evakuasi penurunan kurban. Melibatkan siapa itu? Melibatkan tim Inavis dan tim dari BBBD. Untuk sementara tadi hasil pengecekan dari tim medis, dari khusus Mas Geger, dinyatakan kurban adalah meninggal dunia karena sakit. Untuk sementara ini, karena tidak ada tanda-tanda penganayaan, kemudian jenazah kita kembalikan kepada korban. Kita kembalikan kepada keluarga. Setelah korban berhasil dievakuasi dan dari hasil pemeriksaan tim medis puskes Mas Geger, korban meninggal karena sakit. Tidak ada tanda-tanda penganayaan, kemudian jenazah diantarkan ke keluarga korban. Tova Pradana, JTV, Madiun. Terima kasih telah menonton!